Bikin mengandalkan konsolidasi turta ngejaga bengketan sangkan lewi kompak DPD Partai Solidaritas Indonesia ngelakonan Kopdar Akbar anu dilakonan di Kopos Square, Margahayuka, Bupaten Bandung dinayata Kopdar Akbar anu diluhanku politisi giring Nijite reng-rengan kadar umajak kasakumun lapisan masyarakat sangkan lewi wijak narika milih anggota dewan PSI salaku Partai Anyar ngejanjikan perubahan ke jalan anu lewi hade nyata ngelakon kepentingan rakyat bisa lewi hade dina widang politik sarta bogat strategi anu mandiri dinanya hadupan pencalonan dipileg anu bakal disorang etak Kopdar Akbar anu diluanku mangratus-ratus kaderte diluhanku politisi nonoman anu tayelianti musisi kakoncara nyata giring ganesa anu katelah giring niji Ketua Panitia Pelaksana Kopdar Akbar PSI DPD Kabupaten Bandung Andre Sudrajat Nembraken etak kegiatan T di piharap bisa lewi ngantemken gerakan Partai Katut Kader lantaran PSI mangrupa Partai Anyar di Indonesia Senajan Anyar, Partai PSI, Dowo Ganku sajumling kader turta baka caleg anu profesional yang dikitu lantaran Anyar, para kader naoge bisa dicindekan bersih tina korupsi yang diharapkan setelah kegiatan ini apa nih untuk kadar-kadar nanti ke depan yang pertama kita harus membangun sebuah kebersamaan karena mana itu tidak hanya butuh suara sendiri kita harus banyak-banyak menjaring suara-suara teman-teman yang lain sehingga kita punya wakil di Iwan jadi dari mulai RI Provinsi dan kita sendiri sebagai jangkarnya kita harus sama-sama saling kolaborasi sehingga nantinya akan tercipta kesamaan lah, kesamaan visi dan misi dari pusat sampai ke bawah Sejuruh nikitu giring nih jinamraken Partai Solidaritas Indonesia mengerupa Partai Anwe Bastur tanpa mahar Bukituna Partai Nandi Jamin bakal bersih tina korupsi jeng bakal lewi mentingkan kepentingan rahayat PSI OG di tempatan Kupara Kaderti Paranonoman Anuka Sang Tukangna mengerupa kadar-kadar unggulan bangsa Hal yang pasti adalah kita harus sering-sering mendengarkan apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat Jawa Barat saya pribadi kan dari Bandung Cimahi dia sebetulnya semakin sering usukan lebih mantap lah buat semua teman-teman yang membedakan sebetulnya biar masyarakat bila anak muda semua semangat-semangat baru terus kita bisa kalau kemarin Pak Makut MD bahwa PSI itu bisa dibilang adalah cerminan dari Indonesia kecil Indonesia ini itu semua ada di PSI kalau kita adalah partai yang toleran kita partai yang kurang kita partai yang benar menjunjung kebajikan ini gini banyak sekali hal-hal positif yang ada di PSI saya juga karena saya bilang bahwa tidak ada hal-hal positif di partai lain hal-hal yang positif juga ada di partai lain tetapi PSI benar-benar positif karena isinya profesional semua tidak pernah ada yang dari partai lain habis itu juga kita semua adalah anak muda yang ingin yang mau keperubahan Zitiaprasaja Bandung TV